Selamat menikmati Hari pulang bintang, buruk-buruk ikan-ikan Seluruh markas sama di kudang tempat Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam program Hikmat Pagi Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia dan rahmatnya Yang selalu baru setiap pagi Sekalipun saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan Penuh dengan penderitaan Karena sakit penyakit, bencana alam, ketidakadilan, dan lain-lain Tetapi Tuhan selalu menopang dan melindungi kita Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Angga Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak yang di surga, Bapak yang berterima kasih saat kita datang padamu Menucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat, amugerah, pemeliharaan Tuhan yang kau dikan dalam hidupan kami Sekalipun saat ini kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan Dunia yang penuh dengan kegelapan Tetapi Tuhan, kau sengagiasa memberkati dan menopang kami Tuhan menghindarkan kami dari hal-hal yang jahat Tuhan memberikan kepada kami kemenangan dalam hidup kami setiap hari Tuhan, biarlah sebentar kami akan mengingatkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Angga Berkati hamba-Mu ini, urapilah lidah bibirnya Sehingga melalui firman Tuhan ini kami semakin dibuat Berkati waktu-waktu ini Tuhan, jawabkan kami kegelapan jahat dari kuasa iklis Yang seringkali mengganggu hati dan dikirakan Biarlah kami tidak berkoncentrasi dan kami pulang dengan kegelapan firman Dan menyerahkan janggungan di dalam tangan Tuhan Dalam tangan Tuhan Yesus Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam wahyu 5 ayat yang ke-8 Yang demikian bunyinya Ketika ia mengambil gulungan kitab itu Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan Itulah doa orang-orang kudus Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaat Tuhan David C. Eggner pernah menceritakan salah satu pengalaman kelompok pendalaman Alkitabnya Dalam mendalami kitab wahyu Dalam kelompok pendalaman Alkitab tersebut David Eggner dan rekan-rekannya meneliti lima pasal pertama dari kitab wahyu Mereka menghabiskan waktu berdiskusi tentang empat makhluk dan 24 tua-tua yang menyanyikan suatu nyanyian baru Tadkala mereka mendengar bahwa anak domba itu layak untuk membuka gulungan kitab dengan ketujuh meterainya Dapat kita baca dalam wahyu 5 ayat 9 dan ayat 10 Dalam satu sesi, seorang anggota kelompok pendalaman Alkitab itu bertanya Apakah makna dari barang-barang yang mereka pegang? Mengapa harus kecapi dan cawan? Setelah sekian waktu menyelidiki, barulah mereka tahu Bahwa semenjak zaman perjanjian lama, kecapi merupakan alat yang selalu dipakai untuk menaikkan puji-pujian Masmur yang dinyanyikan oleh paduan suara, orang lewi, para imam dan juga jemaat Sering diiringi dengan permainan kecapi Sedangkan cawan emas, sebuah wadah yang bentuknya seperti piring, berisi kemenyan Membawa aroma yang menyenangkan bagi Allah Asap yang naik melambangkan doa, yakni doa orang-orang kudus yang dipanjatkan kepada Tuhan Puji-pujian dan doa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari penyembahan kita kepada Allah Baik penyembahan secara pribadi maupun secara bersama-sama di gereja Dua hal ini, yaitu nyanyian dan doa sering dihubungkan di dalam kitab suci Walaupun suara kita parau atau sumbang Namun melalui puji-pujian dan doa kita, kita dapat mengungkapkan kasih kita kepada Allah yang Maha Kuasa Selama satu pekan ini, kita telah belajar bersama tentang memuji Tuhan dalam setiap sendi kehidupan kita Memuji Tuhan tidak hanya dilakukan ketika kita beribadah atau kebaktian di persekutuan gereja Memuji Tuhan juga dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada Marilah kita terus memuji Tuhan dikala suka, dikala duka, dikala kesesakan saat bekerja maupun saat kita menerima tugas perutusan pelayanan Marilah memuji Tuhan hingga Tuhan memanggil kita dari dunia kembali ke rumahnya Dan kita akan lanjutkan pujian kita bagi Tuhan bersama dengan para malaikat di surga untuk selama-lamanya Pernyanyilah, pujilah Tuhan di setiap langkah hidupmu Terus bernyanyi sampai Tuhan datang Mari berdoa Bapak di surga kami bersyukur karena melalui firmanmu pada pagi hari ini Kami kau ingatkan bahwa pujian kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti dahulu sekarang sampai selama-lamanya Pujian yang dinaikkan oleh umatmu akan terus mengagumkan dan memuliakan nama Tuhan Oleh karena itu ya Bapak mampukan kami sebagai umatmu di masa kini Untuk boleh mengisi kehidupan kami dengan puji-pujian kepada Tuhan Biarlah mulut bibir kami selalu menaikkan pujian kepada Tuhan Dan jangan biarkan mulut bibir kami kami pergunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Kata-kata yang melemahkan semangat orang lain Kata-kata yang berisi umpatan Tapi biarlah mulut bibir kami selalu Tuhan isi dengan puji-pujian kepada Tuhan Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan dihadapanmu Inilah permohonan kami ya Bapak Mampukan kami untuk terus memuji engkau sampai Yesus Kristus Putramu datang menjemput kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya, selamat memuji Tuhan Tuhan memberkati Selamat pagi, selamat pagi